Rapat Paripurna DPR RI melantik anggota pengganti antar waktu masa jabatan 2019 hingga 2024. Hasan Udin Wahid dan Heri Widodo dari fraksi PKB resmi dilantik menjadi anggota DPR RI. Hasan Udin Wahid yang juga sekjen di PPPKB dan Heri Widodo yang menjabat sebagai ketua sayap partai PKB Gemas Sabah menambah energi PKB dalam mewarnai dinamika fraksi PKB di DPR RI. Menurut Cak Udin, sapaan kas sekjen PKB, PKB di DPR harus siap melakukan kepemimpinan ide agar kerja-kerja di DPR betul-betul dirasakan rakyat. Saya pengennya fraksi PKB itu benar menjadi penyambung lidah rakyat. Jadi betul-betul fraksi ini adalah menyuarakan aspirasi kepentingan kebutuhan rakyat. PKB, fraksi PKB harus berdiri dan teriak paling lantang jika ada persoalan-persoalan rakyat yang terjadi. Yang kedua, kita ingin ada akselerasi pelayanan terhadap konstituen, akselerasi pelayanan terhadap advokasi kepada rakyat dan sebagainya. Dan melalui ranah fraksi PT Kewenjutan Bangsa ini, kami yakin bahwa PKB bisa menjadi judul bicara rakyat. Nah, fraksi PT Kewenjutan Bangsa tidak lain dilakukan adalah bagian tidak terpisahkan dari gerak besar dari DPR untuk betul-betul menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. Bukan Dewan Permusuhan Rakyat, tapi Dewan Perwakilan Rakyat. Tentu-tentu perwakilan rakyat. Dan saya yakin fraksi PT Kewenjutan Bangsa bisa melakukan itu semuanya. Apa yang dilakukan oleh Ketua Umum kita bahwa DPKB itu yang harus dapat nonjol adalah kemimpinan ide, kemimpinan gagasan. Meskipun kita partai tengah baru 58 kursi di PRRI, tapi kalau kemudian kita punya gagasan-gagasan cemerlang, ide-ide yang bagus, yang itu bisa ditawarkan oleh semua pihak, baik kepada tingkat elit, ataupun di masyarakat, ataupun di frustrasi yang lain, saya pikir itu bisa. Contoh, RUU pesantren. Semua tahu bahwa itu adalah perjuangan PKB, tapi semua bisa menerima. Bisa menerima dan bahkan mereka kemudian bersama-sama dengan PKB mempercepat pembahasan itu dan digulkan menjadi undang-undang. Itu artinya meskipun kekuatan kita belum besar, tetapi kemimpinan ide, kekuatan gagasan yang dikelola dengan baik itu, itu akan menjadikan fraksi pertimbangan bangsa diperhitungkan oleh siapapun. Memang ini adalah amanah yang besar, jadi saya kira juga saya harus menjaga amanah ini. Setidaknya, saya juga harus membisarkan Partai Kebangkitan Bangsa, terutama di Dapil, Kalimantan Selatan 2. Nah, lalu kemudian terkait dengan komisi, ya sampai hari ini, saya masih menunggu arahan dari pimpinan, apapun komisi nanti didebatkan, saya akan bersedia, yang jelas untuk membisarkan Partai Kebangkitan Bangsa. Terima kasih telah menonton!